assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan tes kemampuan regulator adjustable XL4016 ini ini saya dapat sekitar Rp55.000 per piece bila sesuai spesifikasi menurut saya ini murah sekali ini IC4016 dan ini dioda Scotch G nya saran saya karena tipe model ini banyak sekali kalian cari yang mempunyai potensiometer dua buah seperti step up yang sudah saya coba mempunyai 2 potensiometer juga ke spesifikasi dari modul ini tegangan inputnya mulai dari 5 volt sampai 40 volt tegangan output 1,2 volt sampai 35 volt arus maksimumnya bisa sampai 9 ampere dan harus ditambah kipas bila ingin menggunakan arus maksimum karena ingin saya gunakan maksimum saya sudah siapkan kipas seperti ini Hai Oke kita lihat apakah modul ini sesuai dengan spesifikasi sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng pemasangan input output tertera jelas pada PCB nya jangan khawatir ini inputnya saya nyalakan input sekitar 12 volt dan output terbaca 5,4 volt karena ini step down kita cek tegangan minimumnya saya putar potensiometernya ke kiri untuk mengecilkan besara tegangan ya ternyata tegangan minimumnya sekitar 1,3 volt lalu saya set tegangan di 3,3 volt saja kita bisa buktikan apakah outputnya tidak berubah bila inputnya turun naik saya coba kecilkan tegangan inputnya ya mantap outputnya tidak berubah lalu saya naikkan tegangan inputnya perhatikan tegangan tegangan output tetap saya naikkan sampai maksimum dan terbukti tegangan input berubah sampai 40 tegangan output masih tetap jadi modul ini regulasinya mantap lalu kita coba dengan beban seperti biasa saya menggunakan temperatur sensor saya letakkan di head sync 4016 dalam percobaan ini saya menggunakan tegangan input 12 volt Oke saya coba beri beban ya nyala saya matikan dahulu saya akan mencoba ke pengatur arus saya set paling kecil dahulu sudah paling kecil saya coba beri beban tidak mau nyala tegangan outputnya nol saya ulang sekali lagi kalian perhatikan meter output bila diberi beban outputnya saya gunakan nol jadi kontrol arusnya mantap lalu saya naikkan kembali sampai bisa menyala dan saya coba kecilkan lagi output kembali drop mantap bukan lalu saya putar kira-kira sampai pertengahan menurut saya modul ini hebat sekali bila dilihat dari harganya saya nyalakan selama 30 menit dengan arus sebesar 1,3 ampere suhu terbaca 33 derajat celcius dan setelah saya coba selama 30 menit dengan arus 2,65 suhu hanya terbaca 43 derajat celcius kemudian saya coba selama 60 menit dengan arus 4,3 ampere suhu hanya terbaca 55 derajat celcius jadi saya rasa tanpa kipas angin modul ini sanggup sampai 6 ampere karena dengan arus sebesar 4,3 ampere semua komponen masih sanggup dipegang oke sekian praktek saya kali ini bila ada yang masih kurang jelas kalian komentar saja pasti saya balas terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh